Intro What's up larikers, nah Hari ini kita main-main jazz nih kan Eh, gue lagi mau pulang kampung nih Gitu begini temen-temen, kalian mau ke tempat service gitar Mau ambil gitar TV Sama bus Kelak-keluan, katanya udah kelak Sausin terus ya Sampai ketemu di tempat Intro What's up larikers Nah, ini gue ada di tempat Tadi yang gue bilang Service gitar di Bogor Di daerah Capus Ini tempatnya sih Hmm, agak terpencil, cuman rame banget yang disini Gue mau ambil bus sama gitar gue Kamal bisa bus di sini kan Yo Jaman kapan ini? Hal-hemasan Ben kan Sampai ketemu di waktu Sekarang kita main bus udah ga pake otot lagi Udah tinggal gini-gini aja nih, suara udah enak Ini bus yang kemarin gua pake di event BMS Yang di tahun baru yang dipuncak nih, yang untuk dia pake Kemarin ada sedikit trouble, makanya dibawa ke dokter Dokter spesialis kita Namanya dokter Anas, Yancho, terus gini Gini nih Bang Yanto Ini juga baru sembuh nih, akhirnya dia jadi gurih lagi Ini pelakunya nih Jadi Kang Yanto ini, sorry nih kalo ada back sound aja ya Soalnya memang kita Abis ini kita saat nampil ya Jangan lupa Berjalanan dengan ini nih Ambil pusat jalan yang atas ini Atas kasur Hari ini kita ngebahas tentang Meng Yanto ya Kok mau ada sedikit Wawancara sedikit lah sama Yanto Tentang Perjalanan Karirnya dia di bidang pemoprekan gitar Pemoprekan Habis ini kita akan ada Room tour juga Apa aja sih biasanya yang Yang Manto pakai untuk repair gitar Dan untuk pembuatan custom Di sini bisa ya Custom bisa Prosesnya apa Gimana, terus berapa lama Terus ada customer-customer yang ribet Yang minta Bang gitarnya Guntung dong Lepannya gitu Bang, gue mau main kayak Slash dong Nah, tapi pals mainnya kayak gitu ya Nanti dia bahas Mulai dari neck, body, apa gimana Nanti dia akan informasikan gitar yang enak tuh kayak gimana sih Kalo dari versinya Dutier Ollianto ini Ya Oma sama Kang ini gue gak orkisten Yang bener yang mana no? Kang aja, Kang Kang, Kang Yanto aja ya Oke Halo, gue asap dari Kers Nah, ini gue udah sama Kang Yanto Kang Yanto Kang, emm Ini kan alam batu dapet rumah gue nih Lo sebelumnya Pernah di tempat lain apa emang udah lama di sini? Oh enggak Dari dulu di sini Oh dari dulu di sini Paling pindah tempat juga geser di kiri Oh gitu Kok gue udah tau ya Enggak lah Jadi lo Ini Jalan alamatnya dimana Kang? Jalan Raya Buniaga Buniaga ya RT2 RT2 RW9 Ciakus Bogor ya Ciakus Bogor Taman Sari Ciakus Bogor Nah Kang Kemarin kan gue service Nah Ini dia nih Nah Ini Udah berapa kali kesini-sini? Dua ya? Dua kali ya Dua kali ya Nah ini Yang pertama tuh penyakitnya apa? Yang pertama waktu itu sih cuman action set up aja kali Buat setting-setting biasa aja maintenance standard aja Oh maintenance standard Terus kalo yang kedua? Ini refresh Ganti part Beberapa Elektronik Beberapa Oh Pokoknya hampir Maintenance agak berat lah Nah ini kan tadi Gue bilang Gantian nih box Apa namanya ini? Oh ini Electronic cavity-nya ya Electronic cavity-nya ya Sama flat-nya ini Untuk dudukan potensio Switch Ya elektronik Itunya Sama wiring-nya pasti Oh gitu Ini bisa noise kan nih? Bisa pengaruhin noise gak sih? Justru Biasanya karena ada plat ini agak meredam juga Bisa meredam untuk fungsi meredam juga Buat shielding Istilahnya shielding Oh Pandu shielding apa? Ngerti deh Shielding Apa gini-gini kalinya sledding-sledding gitu kali ya? Ntar kalo para gitaris mengerti lah Kira kan kan gitaris ya? Aji ini yang bikin konten ini Gitaris ini kan Merusak citra gitaris ayolah Kemarin disebutkan diri juga kan? Iya Sekarang lebih Gila Perterannya gila Kemarin nih pake tutup motol aku aja ya Itu dia Kadang udah tutup gitar beneran Kalo ini Kang Apa deh? Ini juga udah dua kali ke sini? Apa dua kali? Tiga kali sih? Tiga kali Udah beberapa kali Tiga kali? Sebelumnya Dari tangan ke tangan ya Dari tangan ke tangan ya Berarti emang spesialis Bass ini pokoknya cuman kayaknya ngentok Ini makanya Wajib ke Kalo ada apa-apa ini Bass Wajib ke dia Cuman dia yang tau Jalurnya Yang sebelumnya siapa sih? Boleh sebut kak gak? Boleh sebut aja sebut Salah satu band itulah Oh gitu Ini apa nih Kang yang bersama? Ini Kemarin ya Ada standar ya Action set up juga Terus wiring Wiring ya? Wiring juga Oh gitu Sama ya Make up dikit lah Menypedi Anjir Ada menypedinya ya Tapi ini gak ganti flat ya? Oh enggak Enggak Masih aman ya? Jadi kemarin gue Event tahun baru Pake bass ini Om Kija yang main Cuman di kemarin ada beberapa lagu yang Trouble Bingung jadinya Makanya Kelariver langsung dibawa buru-buru ke Masyanto Karena Pokoknya gue kalo produksi lagu di BMS Gue selalu mengandalkan bass ini Ini wajib ada nih Waktu produksi nih Makanya Kalo gak ada bass ini nih Gue susah produksi Produksi lagu apapun gue pake bass ini Emang suaranya Mantap Mantap Mereka gitu nih Ada tombol apa ya ini Kang? Oh ini Tombol equalizer aja Ini equalizer ya? Oh Karena ada 4 Biasanya kan 3 Katanya mau tambahin lagi atasnya Boleh Ini satu lagi juga nih Ini gitar nih Gitar BMS juga Yang biasa gue pake recording Ini sih rusak Ini dong Gak Standar aja Standar aja Gak salah manja Minta satu masuk masuk sebuah Bareng dipake bareng-bareng Oh iya Tapi ini Gue aja sih yang pake Tama Diki paling Buat kompos-kompos aja Nah jadi lo Dari tahun berapa nih Kang? Kalo berdiri sendiri Jadi Udah mulai komersil lah Berang komersil aja nih Komersil Dari tahun 2008 2008 ya 2009 2008 2009 Kalo start Mulai ngoprek Bareng-bareng temen Mulik lah ceritanya Ya dari tahun 90-an Malah saya mungkin dari Dari masih sekolah lah SMP SMA udah mulai suka ngoprek Oh gitu Jadi Lo sempet kebet juga gak sih? Ya seperti Pada jaman itulah Kalo gak ngeband gak keren Keren Jadi Emang Maksudnya Dulu kan SMA nih gitu Hobi-hobi kayak gini Ngeliat referensi mungkin siapa gitu Apa emang dari bapak Suka elektronik gitu kan Ikut-ikut apa Emang Gue pengen cari fashion gue sendiri Karena gue suka Kayaknya fashion dari sendiri ya Kalo dari keluarga gak ada Oh gak ada gitu Emang karena lo Punya kemauan Terus akhirnya coba Dan akhirnya berhasil Saya kan Kecil besar di Bandung Oh gitu di Bandung Mungkin pengaruh lingkungan ya Kalo disana kan tau sendiri ya Ya umumnya rata-rata Memband Rata-rata dunia seni kan lebih Lebih explore dibanding yang kota-kota lain lah ya Jadi ya pengaruh lingkungan Karena umumnya itu Terus Kita juga cari referensi untuk belajar Kayaknya lebih mudah ya Lebih mudah ya Kita datang ke satu tempat Mungkin kita banyak kenal Banyak kenal temen juga Atau Kita dari mulai nonton-nonton Terus lari kan Ternyata emang Oh fashionnya disitu Mungkin ya enak sampai sekarang Oh gitu Jadi Asal Bandung Tindak kebobol Benerin gitar nih pasti kan Namanya ada kegagalan Ya pasti pasti Lucu lah Cerita lucunya Iya Aduh Mas di rumah gue bisa Gimana nih Ini rusak lagi Apa ada cerita lucu gimana nih Ya Semua kan pasti proses ya Iya prosesnya ada Barang itu Jago tiba-tiba Tapi ngalamin juga Ngerusakin barang orang Idranya rusakin dulu Modal nekat lah Modal nekat Tapi kan temen juga pasti ngeliat Karena kita We punya kemampuan nih Coba nih Tapi kan ternyata Mungkin pada saat itu kan Masih terbatas Ya resiko lah Resiko Tapi kan alhamdulillah Kita mulai Karena kepercayaan temen juga Jadi bukan dikomplain atau gimana Ya udah Coba terus sampai bisa Ya kebetulan Banyak temen yang support Jadinya ya Mungkin Gak terlalu susah Oh gitu Jadi Yang penting kan ada Kepercayaan dulu dari orang Iya Kemampuan nanti sisanya Masalah skill atau teknik Kan bisa dipelajari Iya betul sih Tapi di Bandung punya workshop juga Enggak Oh enggak Tapi kan kita sering nonton Di tempat temen Atau gimana Atau senior-senior lah Iya Kita biasa PDKT Karena kita kan Haus ilmunya Pengen tau gimana channel ya Paling nggak kita PDKT apa gimana lah Oke Karena kita tertarik kan Jadinya kita cari jalan lah Supaya kita juga bisa gimana Oh gitu Tapi ada orang yang bener-bener lu Maksudnya yang bener-bener lu belajar sama dia Dia bener-bener ngedidik lu Sampai lu ngerti Dan akhirnya lu mengeksplore semua itu Ada nggak? Kayaknya kalau yang satu orang Dari semua hal di satu enggak Kita kan ambil misalnya Oh ini orang jago finishingnya Kita belajar Oh gitu Terus Oh ini orang kerja kayunya nih Gimana caranya memproses kayu atau apa Mungkin dari situ Karena jarang yang satu orang itu Complete semuanya ya Complete semuanya Jadi Kita Cari Kelebihan di masing-masing ini orang Terus kita saring Kita terapin Gitu Karena kan pada saat itu juga Informasi nggak kayak sekarang Kita kan modal YouTube, internet, Google beres lah Beres lah Modal kuota Asal punya kuota selesai Oke Zaman itu kan nggak semudah itu Zaman yang selesai Lo mesti punya duit lu Nyari ongkos buat berangkat Ada Pokoknya perjalanan lu ya gitu lah Sampai bisa Karena kan zaman itu kan nggak semudah sekarang ya Informasi semua ilmu Terus tidak ada disiplin ilmunya juga tentang pergitaran Gimana tuh? Gimana? Kita kan sebagai pembuat nih Apa repairmen Apo builder gitu Lain sama musik Ya musik Kan ada kursus musik Belajar menggitar klasik Atau pop Atau rock Kalau belajar bikin kita nggak ada sekolahnya kan Oh ini sih Kita nggak bisa kursusnya Kalau di Indonesia ya Kalau di luar negeri mungkin ya Mungkin ya Engin lebih gitu lah Enggak, lutir Oh lebih ke lutir ya Kalau di luar negeri kan Kayak pertukangan Atau yang khusus langsung lutir aja Ada sekolah Dan mereka rata-rata juga Pasti bersertifikat Nanti ujung-ujungnya kan Harga value produknya juga kan Pengaruh dari sertifikat juga Iya sih Kalau di Indonesia kan Nggak, nggak, nggak seitu ya Nggak sampai sebetul itu mungkin Harusnya ada Harusnya ada Mungkin pemerintah lah Mungkin tahun depan lah By the way Tapi Yang pernah rasim gitar sini siapa aja Mungkin Tetap sih Kang Doni Suhendra kali Oh Kalau Kang Doni Tapi untuk gitar sayang sekali Belum sempet terwujud Tapi bassnya sudah Oh bassnya sudah Sudah Kalau gitarnya Masih prototype In progress In progress Gila Berarti Lu udah pernah buat Berapa gitar Aduh Nggak tuh itu Wih Nggak pernah ngitung Jam terbangun udah tinggi bro Nggak pernah Udah banyak ya kan Karena Masing-masing pasti punya target market sendiri-sendiri Kalau Menurut saya Di Luthier atau Builder Karena kebanyakan konsumen saya Mungkin Lebih banyak penghobi Kolektor juga Oh gitu Untuk bikin Nggak sebanyak Repair atau restorasi Kerjaan restorasi sama repair Mungkin Saya lebih fokusnya lebih ke situ Oh gitu ya Kalau Builder Bikinnya Buildingnya sendiri sih Ya paling orang-orang yang Berkebutuhan khusus lebih banyak Karena Saya sudah menghindari Untuk Bikin replika Atau bajakan Istilahnya apa Istilahnya apa Gitar custom Kalau di Online itu Saya sudah menghindari Hal seperti itu Sebisa mungkin kan Paling nggak kita Saling mengapresiasi Iya sih betul Kalau menurut saya Inginnya saya seperti itu Betul Betul Customer sendiri kan pasti punya demand Punya ekspektasi Setelur ya Entah itu dari tampilan Atau soundnya Atau Dia mungkin bisa beli gitar berapapun harganya Tapi kan mungkin Ini nggak cocok Rasanya Soundnya Nggak cocok Gue nggak suka nih Gue suka modelnya Gue pengen kayunya tapi ini bisa nggak nih Oh gitu Sekarang dikomparasi lagi dengan Harga Kalau dia beli yang berbranded atau di luar mungkin Pasti lebih besar value-nya Price-nya ya Ya option mungkin Kalau bikin di lokal mungkin bisa lebih murah Karena secara nggak langsung Biaya produksi di sini lebih murah Biaya hidup orang juga pasti lebih murah Ini itunya ya Asumsi mereka mungkin Tapi kan Balik lagi sih Ada harga ada rupa lah Oke Kita komparasinya seperti itu Karena harga nggak pernah bohong Antara ekspektasi, demand Ketersediaan bahan baku Entar total costnya juga biaya produksi segala macu Jadi Menurut lo Gitar yang bagus tuh Seperti apa? Seperti apa? Relatif ya Relatif Masing-masing punya kebutuhan sendiri-sendiri Entah dari tampilannya Atau soundnya Nggak ada yang lebih baik Nggak ada yang lebih bagus Kalau saya sih lebih Biasanya karena Memenuhi mungkin Impian para customer yang mungkin nggak kesampaian Atau Dia sudah ke beberapa pembuat Tapi belum tercukupi kebutuhannya Atau keinginannya Atau dia beli yang pabrikan pun Dia tidak ketemu yang cocok Kita kan mengakomodir kebutuhan seperti itu Berusaha mewujudkan mimpinya lah Terus Kalau bahan-bahan Lu dari mana om? Kebanyakan Emang ada teman juga yang spesialis Kerjasama-sama lu Apa emang Lu cari-cari di online Atau gimana om? Kalau dulu mungkin agak susah ya Karena kalau Ya itu tadi internet masih susah Tapi Selalu ada aja sih Supplier-supplier Atau yang itu Kalau kita konsisten biasanya Mereka kan mendekat sendiri Karena kan mereka pasti punya barangnya Butuh yang pemakainya Tapi kalau sekarang sih Banyakan online Online ya? Ganti Kang Nah ini kan ada gebungan kasar ya Hahaha Ini rencana lu mau bikin apa nih Kang? Ini buat Neck ya? Iya Ini dari kayu apa nih Kang? Ini dari kayu Rosewood Sonokeling Kalau kata orang Inggris ya Sonokeling Indian Rosewood Kalau bahasa Ciamis Oh gitu ya? Oh ini Ini Kalau Ini finishing ini nanti ditutup Ini kan pasti buat kesih ya? Oh ini untuk Trashroad Oh Pintar fingerboard ini belum selesai Masih proses Oh gitu Nanti ada finishing lagi Ini ditutup ya? Iya Baru dikasih Fred Iya betul Ini kira-kira Ini kalau ini udah berapa persen itu? Masih jauh ya Masih jauh ya Masih jauh Masih jauh Sampai 50% Nuh kalau yang ini loh Masih Masih mentah banget Ini kayak prosotan teka nih Baru Baru laminasi aja Oh gitu Ini rencana untuk? Untuk neck juga Custom Oh Oh iya begini dia modelnya tadi Gue liatnya begini Ntar ngetemnya gimana kan? Kayak gambus Jadi bahannya apa ya Kang? Kalau ini pakai Maple Oh Maple Hard Maple Strippingnya Rosewood Kayak kayu yang tadi Mempel kalau basah Sundanya apaan sih? Ada dia Kayu import Import Oh ini import ya? Yang biasa standar buat gitar Nah Biasanya kan Kita kan cuma memenuhi keinginan customer Nah kemarin tuh gue Sempet jalan-jalan tuh di Mall Jakarta tuh Ada pameran gitar itu Gece-gitar keren sih Yang harganya Ya bisa beli motor lah Motornya juga bukan motor bebek Motor yang gede-gede tuh Yang 30 jutaan Itu menurut lo Kira-kira Itu bahannya apa itu om? Kalau bahannya Sama aja Sama aja Seperti umumnya para lutir pakai Tapi mungkin kan Brandednya Oke Nelty misalnya Tapi pasti Ada harga Ada rupa tadi ya Spare part Pasti juga nggak Bukan Pasti sudah menyesuaikan Untuk kelasnya Yang paling utama Pasti treatment kayunya juga kan Mereka pasti sudah dipikirkan juga Yang jelas kalo gitarnya dari luar negeri Pasti kan biaya produksinya Pasti beda Sama biaya produksi Lokalan atau Home industry Pajaknya Nah Lo melibatkan banyak orang Berarti kan Dia Pengeluaran pasti lebih besar juga Eh Kang Gue mau nanya nih Ini gue liat nih ada Scaler Ini kan Ini kan Lem Korea Singkirkan Ini nih Tinggal liat ini nih Ini kan Fungsinya Buat Ini namanya apa sih? Tremolo Bridge 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 Nah ini Banyak mereknya kan Iya Yang paling bagus Ini? Enggak juga Enggak juga Biasanya kan Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan sama Demandnya customer Oh gitu Paling banyak disini apa yang lo pakai? Macem-macem sih ya Macem-macem ya Tergantung permintaan Oh gitu Tergantung kadang mereka juga pasti sudah punya Keinginan pakai apa Kan kita bahas kalau bikin Kalau saya dari mulai I sampai jet Harus Tetap dibahas dulu di awal Sebelum mulai juga Jadilah MOU2 ya Ya Karena kan kita menghindarin Error-error Meminimalisasi komplain juga Sesudah di akhir barang nanti tidak suai Kalau saya Enggak mau lah seperti itu Jadi dari awal emang sudah harus startnya mulai dari desain Kayu yang mau dipakai Part yang mau dipakai Sound yang diinginkan Harga yang paling murah custom disini Sama yang paling mahal Berapa nih? Paling murah Minimal lo kalau mau custom Yang minimal Di Masyanto berapa Dan yang paling mahal udah pasti bisa lah Iya gak? Murah bukan berarti murahan dong Standar minimum start dari Dari 3 jutaan Untuk body neck aja di luar part Oh gitu Part biasanya kan Saya pasrain konsumen aja Begitu ya Pokoknya body neck 3 jutaan ya Minimal Minimal Berarti sisanya Yang lainnya Iya kita itu bareng-bareng aja Oh gitu Pernah ada orang yang datang kesini Misalnya orang yang gimana ya Ya dia cuma hobi doang Bro bikin gue gitar dong Modelnya kayak gini Ya dia gak ngerti Spare partnya gimana gimana Cuman dia pengen terima beres aja gitu Misalkan Ya udah lo bikin berapa Ntar gue bayar lah Pernah ada yang gitu gak sih Apa emang yang datang kesini Pernah ngerti gitar semua Apa gue doang yang gak ngerti gitar kesini? Ya tetep pasti ada aja ya Kalau orang bicara kita bicara awam Pasti ada ya Ada ya? Cuman punya keinginan Berdasarkan foto Seperti apa Blah 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 Pengetahuan song sendiri kurang Bahan sendiri kurang Tone nya yang mau dicari juga Gak tau Banyak juga Tapi ya kalau Saya pribadi sih ya Sebisa mungkin kan kita Masih wawasan atau ngedukasi dikit lah Soalnya kan Buat pembuat tuh Kalau gitarnya Dipakai kan lebih seneng ya Iya Kalau mau kita value nya berapa juga Udah kita gak begitu pikirin Tapi kan semahal apapun Kalau gitarnya cuma dipajang doang mah Eee Randa gimana lah Iya Iya Jadi intinya gak asal Dateng main custom kasih gambar Kelar gitu Jadi lo tetep lo kasih edukasi Pengertian Tone nya kayak gini Gitu ya Biar hasilnya lebih sesuai kali ya Dengan yang diinginkan customer kali Mas kayak bikinin Terus sudah jadi Customer ke cewek Kita juga kan Agak gimana Gitu Tapi ibarat kan gini mas Misalkan Gue dateng sini bawa foto Gibson Kang Customer kayak gini Ya gue gak tau lah Pokoknya gimana-gimana Pokoknya Tapi kan dari sisi Segi pengamal Eh pengamalan Pengalaman Pengamalan Pengalaman lo nih Ya kan Oh iya Gibson Misalkan seri ini Lo pasti lo tau tone nya Dia pakai pick up apa Terus Kayu nya apa aja Pasti apa lo Jadi Udah lah bisa Fik gampang Oke gitu Lo bisa kayak gitu kan Bisa aja Tapi dengan beberapa Ya menyesuaikan kebutuhan lah Sebetulnya Gitu ya Ya paling mes-mesh nya antara Budget berapa Budget berapa Ketersediaan budget Menangkan Gak mau gue gak usah bikin budget Kemarin kan gue di acara FJB nih Ya kan Amma Om Dencas gitu kan Dia lebih ke Ngejelasin tentang Kalism Gitar Ada terus sesuai Kebutuhan sih Kebutuhan lagu Kebutuhan si gitaris Gimana Kayak efek-efek kemarin kan Lo sempet Di undang kan Gak sempet datang Gak sempet datang Kemudian gak mau datang Dia curang sih Nih nih guys Guys Nih nih Ini tersangka nih Dia gak datang nih Aturannya Aturan lo datang kak Ketemu gue Di video kemarin tuh Gue Ngejelasin Amma Om Dencas Tentang Fundamentalnya Gitar tuh Gitu Kebanyakan itu sih Orang Pakai aja Gak ngerti Cuman kalo disini Lo Banyak edukasinya Masyanto nih Ya kan Lo kesini Disambut ngopi dulu Ngerokok dulu Ya kan Maunya apa Gimana Kesulitannya apa Nanti Kanyanto yang Mewujudkannya itu Keren sih Keren Keren Menurut gue Jarang sih Ada yang Mau Terkadang kan banyak Gitaris-gitaris Yang dateng ke Lucer gitu kan Ah udah dah Dia tau apa yang gue mau Dia tau apa yang Gue butuhkan Tanpa Apa ya Tanpa Diedukasi lagi Misalkan gue rock nih Kang Gitar gue rock nih Gue mau pakai ini Gak bisa fi Lo harusnya gini 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 Udah lah gue nurut sama lo Gitu Misalnya ada Ada choice Ada pilihan Itu masalah motivasi Orang kenapa harus custom Nah itu gimana tuh Ya itu Kan masing-masing pasti Orang punya kebutuhan Sound Belum lagi Pengen tampilannya juga Jadi pendukung performance Sama aja kayak baju Even apa nih Musik apa yang dimainin Paling gak pengen Semuanya Match Kali Jadi ya Masing-masing orang punya kebutuhan lah ya Ada yang Lebih banyak Lebih Lebih butuh soundnya Ketimbang looknya Kadang ada yang cuman butuh looknya aja Mengesampingkan sound Macem-macem lah Macem-macem kebutuhan Jadi ya Kenapa orang harus custom ya Sebetulnya kalau dari lutir sendiri Kan cuman Mengakomodir Mewujudkan mimpi Ekspektasi Sebetulnya Kalau menurut saya Selebihnya Balikin lagi ke customer nya Apa sih yang mau dicari Kalau dia Kurang Mahami apa yang dia cari Baru kita Tugas lutir sebetulnya Buildernya Yang harusnya mengedukasi Jangan Oke 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 Terima duit selesai Barang jadi Konsumen kecewa bodo amat Yang penting udah dibayar Gak bisa seperti itu juga Harusnya Karena kan dari si buildernya sendiri Pasti juga punya motivasi Dari start awal Dia sebetulnya apa sih Nyari duit kah Passion kah Macem-macem kan Alasannya mereka juga Karena Kok bisa jadi perputaran duit Ikutan ah Karena mungkin di dunia gini Buat dia mungkin ada Value Ada income nya Gua punya duit Gua bisa beli mesin Gua bayar orang Jadilah Tapi kan Saya jamin Hasilnya pasti bakalan beda Motivasi dari kan Yang toh Jadi jangan Lu jangan ikut ikutan Jangan asal-asalan Ya bisa dapet modelnya Belum tentu kan dapet Playability nya Belum tentu dapet sound nya Bayar mungkin Murah Balik lagi Ada harga ada rupa Lenggara Playability Apa aku Play sama si Billy Gimana itu Ya begitulah Ya kan Ya gimana Pokoknya Ya gue kesini Gimana ingin Sharing Dan menyebarluaskan Anjir Yanto Custom ini Jadi Jangan cuma gitaris Bogor Gitaris Jakarta Pokoknya seluruh Indonesia lah Lu bisa kesini Ngobrol-ngobrol Ya kan Sharing juga Masalah Pergitaran duniawi Jadi Pokoknya Ya tinggal dateng lah Ada kontak apa Instagram Instagram Riff Guitar Work Riff Guitar Work Pernah Nomor WA Di profil ada semua Alamat Google Map juga ada Oh Mantap Tiktok loh ya Ada ya Oh Tiktok ada main Tiktoknya Ada ya Alamat nyata Kita jelas kok Bukan Fiktif Oh jelas ya Wah entah di Instagramnya ya Banyak satu lagi Point Sekarang kan banyak aku pembuat gitar Tapi tidak pernah membuat gitar Semuanya di jasain Kalau saya bilang pakai Stunman Oh gitu Ngeri Siapa itu Sini daripada lo diem-diem banyak disitu Pojokan kayak Anak kecil yang kasih duit Ini meja-meja Ini meja kerja Ada apa aja nih om Kayaknya berlibet banget nih Ini mas cuma tool-tool standar untuk repair Kebutuhan kerja aja Part untuk orderan yang lagi berjalan Oh yes Biasa standar tukang lah Oh gitu ya Ini ada orangnya Eh sembarangan Orange Oh orange Orangnya pasukan Beli bajak pak Beli original Anjay Kalah lo Gila gue Ini pakai orange lo Ini kan Marshall kecil Ya buat kita si tes ais Om boleh lihat ruang kerja ya Kita ke ruang kerjanya nih Yuk 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 Kita lihat ruang Persekutuan Wuhs Workshop Workshop ya Workshop akal-akalan Iya Workshop akal-akalan Ada mesin Ini mesin apa nih om Bent shop Buat motor Oh buat motor Buat coaching band Oh bent shop Udah banyak banget omnya Lo kasih mukanya burung juga om Iya Anang kadang Anang burung juga deh Oh gitu Jadi ini tempat workshop lo ya Ngecek sendiri om Ngecek sendiri juga Lu ada berapa orang sih Sendirian apa One man show Ini om Ada lagi proyek nih om Ini kayunya apa ini om Ini dari bambu Bambu Iya Ini proyek kolaborasi Sebetulnya Kita support aja lah Sesama builder Sesama seniman bogor terutama Oh gitu lah Kebetulan juga ada request khusus dari yang calon owner nya Hmm Ini punya siapa nih Jadi beberapa harus ada yang dikerjakan Punya siapa nih om Ini punya Kang Doni Doni Shohendra Doni Shohendra Gitarisnya Krakatau Wih lari Oh ini dari bambu Beneran Bipers apa gimana sih Ya laminasi multi Ya bambu kan kecil-kecil Hmm Laminasi satu-satu Oke Dibentuk blok Baru dibentuk Oh Makanya padat banget Ini bambu Soalnya gimana deh bambunya So far Saya sudah nyoba bagus juga Bagus Ya Ada yang udah pernah lo jadi gitu Udah Udah Oke Tapi ini Ini proyek colaborasi Workshop khususnya ada di tempat teman Oh gitu Tapi Sebelumnya gitar-gitar yang Di industri biasa itu ada Dari bambu juga apa Lu yang pengen ber-eksi Enggak Ini bukan Murni saya sebetulnya ini Idul dari lu kan Juga Ada Workshop teman sebetulnya Yang sudah riset segala macem Dia Bikin instrumen Bikin Untuk bahan alternatif kali ya Oh Oh Eh Tapi lebih condongnya ke Lebih Bukan Industrial kali ya Lebih ke Townwoodnya Kali alternatif Untuk Instrumen Selain kayu Oh Jadi kita mas Support aja Oh gitu Gak Gak bukan dari sini mas Itulah Indonesia Kreatif Ya kita lihat kan Apa Ada Beli kompetitif sama Prospeknya Kayaknya Bakalan bagus ya Makanya Saya bersedia Buat Support Ya makanya sih gue juga agak kaget Dari bambu Ini kok Harus di lepet nih Workshopnya Ntar OP lah Ntar dimain ya Ditempatin mas Hendra ya Enggak Ada lagi Saya Hendra ya Mungkin karena kita sama-sama Builder Terus rasa tertarikan kita Nah Ya pengen bantulah Ya pengen bantulah Kita saling membantu Bukan pengen bantulah Saling Saling membantu Sama ini mana Sama Builder Kenapa enggak Kalau emang prospeknya Bagus kan Masing-masing Kita pasti punya kelebihan Kekurangan Nah Kelus Ya masing-masing Kelebihannya gitu Kalau digabungkan Pengen tahu kita Nanti hasilnya Sebutnya apa Nah Nah Tadi kita udah liat Dalem-dalemnya Nah itu ada proyek Tadi Gue sempet tertarik dengan Apa sih Gitar bambu ya Kayu ini Kayu bambu Itu proyeknya Kang Doni Dibuat sama Temen Enggak ini Proyek Colaborasi Jadi banyak orang yang terlibat Oh gitu Seniman Macem-macem lah Sientis juga Kan Tetap harus resep Karena bahan ini Bahan baru alternatif Terus kita jadikan Produknya instrumen Beda dengan Kita bikin Membel dari bambu Kan tinggal Bentuk selesai Tanpa mempertimbangkan Sound Kalau nanti ini kan Banyak berhubungan Sama yang lain Elektronnya Ya Kita Gak mungkin Semua orang itu Ahli dalam segalanya Iya Jadi kita coba Gabung-gabung Kolaborasi Produk yang berbeda Nah Pokoknya Kalau gitarnya Udah kelar Agar ring Semuanya mau diput Harus Pengen dolar soalnya Gimana ya Ini bakalan jadi produk Indonesia ya Iya Ini pilot projectnya Bisa dibilang Masih ada next Beberapa lagi Oh gitu Dan gitar pertama Yang pakai bambu Bahannya Bisa dibilang gitu gak sih? Enggak Maksudnya di dunia udah beberapa Tapi mungkin Yang gak tahu Banyak kok Banyak 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 yang Cuman Biasanya Formnya Bentuknya Yang masih dalam bentuk bambu itu Kita berusaha Ya tetap ikut Trend Ya lalu Karena kita juga Harus menjar pasar Dimin Dengin Apa yang diinginkan Kalau misalnya Dengan konvensional Sebegitu Mungkin Lebih jadi Barang koleksi Dan ketimbang Barang pakai Barangnya bisa dipakai Sony juga bagus Profesional juga mau pakai Gak cuman kolektor Atau pemil Intinya seperti itulah Motivasi kami-kami ini Kita-kita ini Harap besar aja lah Siapa tahu Di Indonesia bisa jadi yang Amin Amin Pokoknya Kita semua harus Cintai penuh Indonesia Moga Di video kali ini Bisa membuatmu Termotivasi Tambah wawasan Dengan pembicaraan kita ini Sharing tentang Lucu Gitar Custom Gitar Pokoknya Thanks buat teman-teman Yang udah nonton video ini Jangan lupa di-like Di-subscribe Di-comment Di-share Dan Nyalakan notifikasi di video ini Biar lu tahu Ada video baru dari gua Lu langsung nonton See you later guys